Dampak yang diperkirakan akan sangat mempengaruhi kualitas kesehatan manusia itu dianggap binang yang dibandingkan dengan pencemaran yang lain. Tapi kita akan melihat trennya, nanti kita diskusikan tentang tren kemungkinan jika tanpa ada pengelolaan plastik dan sampah plastik sekarang ini maka di masa depan kemungkinan besar kita memang mau tidak mau akan menghadapi dampak dari polutan baru yang didiskusikan. Nah sebelum saya mulai karena ini masih hangat-hangatnya dan yang keribut membahas itu malah banyak peneliti. Jadi apa sebenarnya mikroplastik? Mikroplastik pada awalnya penelitian, definisi mikroplastik itu pun masih beragam. Tapi akhirnya ada kesepakatan bahwa yang dimaksud dengan mikroplastik adalah plastik yang berukuran lebih kecil dari 5 mm. Dan jenis mikroplastik itu juga dibagi berdasarkan ukurannya pada saat awal. Ada yang disebut primary mikroplastik, mikroplastik primer dan ada yang mikroplastik sekunder. Nah plastik sendiri dibagi berdasarkan ukuran, ada yang disebut megaplastik berarti lebih besar dari 100 mm, makroplastik lebih besar dari 20 mm, misoplastik antara 5 mm sampai 20 mm. Nah pada awalnya memang concernnya itu bergadar di mikroplastik dengan ukuran 1 mikron sampai 5 mm. Tapi kemudian setelah ditelusuri bahwa ada kemungkinan dampak mikroplastik ini terhadap kesehatan manusia dan dampaknya itu akan semakin akut jika ukurannya semakin kecil. Dan concernnya itu berubah dari mikroplastik berubah menjadi nanoplastik dengan ukuran lebih kecil dari 1 mikrometer. Nah kalau kita lihat karena tadi mikroplastik bagi dua ada yang primary, ada yang primer, ada yang sekunder. Yang dimaksud dengan mikroplastik primer adalah mikroplastik yang pada awal produksinya memang sudah berukuran lebih kecil dari 5 mm. Sedangkan secondary mikroplastik, mikroplastik sekunder itu pada awalnya mungkin saja meso atau makroplastik yang kemudian karena ada proses fotodegradasi, termaldegradasi, ada termooksidasi, biodegradasi, hidrolisis, plus fragmentasi maka ukurannya yang tadinya makro berubah atau meso berubah menjadi mikro. Jadi yang lebih besar dari 5 mm kemudian berubah menjadi lebih kecil dari 5 mm. Nah dari mana saja kah sebenarnya sumber mikroplastik primer dan mikroplastik sekunder ini? Kalau kita lihat yang memang pada awalnya pada saat produksi itu memang sudah berukuran kecil itu erat kaitannya dengan industri kosmetika dan toiletries. Jadi kalau ibu-ibu yang suka menggunakan scrub itu akhir-akhir ini banyak scrub yang menggunakan ke mikroplastik, mikroblastik sebagai bahan untuk bisa scrub untuk membuat yang tadinya kasar menjadi halus. Nah untuk sekali facial wash itu dari studi yang dilakukan oleh NEPROR di Inggris dinyatakan bisa sampai 4.500 sampai 94, lebih dari 94 ribu partikel mikrobat yang mungkin dikeluarkan. Tapi kalau kita lihat dari pengalaman orang tua kita zaman dulu bahwa pada saat kita men-scrub untuk ibu-ibu mungkin tahu kalau zaman dulu itu menggunakan bahan-bahan yang sumbernya bukan dari material sintesis. tapi dari material alami. Tidak ada perbedaan antara scrub yang diproduksi secara tradisional dan scrub yang diproduksi secara modern. Nah beberapa pasta gigi pun sudah menggunakan mikrobat ini di dalamnya. Jadi kalau untuk yang mikroplastik primer itu berarti ukurannya memang dari awal produksinya memang sudah berukuran lebih kecil dari 5 mm. Sedangkan kalau mikroplastik sekunder itu bisa terjadi karena tadi dari ukurannya besar karena ada proses dan fragmentasi berubah menjadi ukuran kecil tapi tetap saja plastik begitu. Nah proses ini bisa saja terjadi di sektor pertanian. Bisa saja dari proses pemupukan dan kebiasaan dalam menggunakan kantong plastik atau polybag di area pertanian. Nah studi banyak juga yang menemukan bahwa mikroplastik sekunder ini bisa saja ditemukan bersumber dari instalasi, dari outlet, instalasi pengolahan limbah termasuk lumpur yang dihasilkan. Nah studi Nepper dan Thomson tahun 2016 menunjukkan sekali ke proses pencucian untuk 6 kg mesin cuci itu bisa kurang lebih menghasilkan mikroplastik sampai 700 ribu microfiber. Nah untuk Eropa sendiri mereka sudah menemukan bahwa mikroplastik siniskunat ini dari gesekan bahwa Eropa adalah sumber yang dominan. sektor pertanian yang sudah kebiasaan. yang sudah kita bahas tadi bisa juga dari gaya hidup pengguna pas pantai domestik yang akan kita bahas banyak pada diskusi kita sore hari ini ini adalah bagian besar seperti yang diberikan oleh Jambek yang walaupun sudah diberikan saja bahwa produksi mikroplastik itu erat kaitannya. kalau kita lihat proses mikroplastik sekunder tadi bahwa dari yang besar menjadi kecil itu karena ku pengelola terutama sampah plastik di dunia. kemudian kemudian hal tahun 2017 dan transport dan feed yang diidentifikasi paling doli sumber dari pemenuhan kebutuhan kebutuhan manusia dari pro-domestik, industri, dan pertanian. kemudian yang kedua yang banyak di mikroplastik berdasarkan dari instalasi pengelolaan limbah baik itu domestik maupun yang industri. dan limbah yang dihasilkan dari si pengelolaan limbah kemudian produk yang tanpa pengelolaan yang baik pada akhirnya akan terbuang ke lingkungan bisa masuk ke dalam water bodies mulai dari sungai danau kemudian akhirnya bisa sampai ke laut. Nah dari penelitian yang dilakukan Jambet tahun 2015 kurang lebih dari negara-negara yang berada di garis pantai dari 275 juta ton plastik yang dihasilkan sekitar 4,8 sampai 12,1 itu bisa masuk ke lautan. nah disini disintu ke kota-kota yang berada di 50 km dari garis pantai terutama untuk negara di Asia Tenggara dan Pasifik mereka menyumbang 60% dari plastik yang sampai ke lautan. dari produksi plastik sendiri China dan Amerika merupakan negara yang menyumbang besar penghasil sampah plastik akan tetapi karena pengelolaan jika tidak dimasukan dengan pengelolaan yang lebih baik maka negara China itu menduduki posisi penyumbang sampah plastik ini kan misalnya dengan Amerika Serikat dengan pengelolaan sampah plastik yang lebih baik maka mereka tidak masuk dalam top 2 negara besar penghasil sampah plastik dunia. nah karet kaitannya karena diskusi kita itu bicara tentang tantangan apa yang bisa dilakukan maka kalau dalam kondisi sekarang ini dari total plastik yang dihasilkan itu hanya 14% yang bisa didaur ulang itu pun hanya 4% itu akan hilang 8% akan masuk ke dalam proses daur ulang yang kualitasnya menurun pada tahapan proses daur ulang berikutnya dan hanya 2% saja yang merupakan proses daur ulang yang kualitasnya tetap terjaga artinya kualitasnya tetap sama sebelum dan sesudah di daur ulang nah sebagian besar karena hanya 14% yang di daur ulang itu ada 40% yang di landfill di tempat pemrosesan akhir dan ada 32% yang memang terbuang ke lingkungan nah mengapa saya ingin membahas kaitannya dengan sampah plastik setelah global dan Indonesia itu rat kaitannya karena kita tahu tadi sumber mikroplastik yang sekunder itu bisa berasal dari makro dan misoplastik begitu lambat laun suatu saat kita akan menghadapi jika kita tidak bisa mengatasi persoalan sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik maka pada akhirnya kita akan menambah jumlah mikroplastik yang ada di lingkungan nah berdasarkan data ya BPS dan Inapas tahun 2016 dan 2017 dari 2,3 juta ton dari 2,3 juta ton produksi plastik di Indonesia ada sekitar 170 ribu limbah plastik yang tidak terkelola dengan benar coba bayangkan ada berapa banyak kemungkinan dari 170 ribu sampah plastik yang tidak terkelola dan terbuang ke lingkungan kalau kita lihat transport dan freightnya tadi yang sudah di diagramkan ada kemungkinan sampah plastik ini akan berubah menjadi mikroplastik nah ini ada studi dari Profesor Andri Daman Guri dari teknik lingkungan bahwa kemungkinan ada 44% sampah plastik yang dibakar dibuang ke sungai atau dikelola dengan terbuang ke lingkungan jadi ada 44% di cage yang mungkin terbuang ke lingkungan dari sampah plastik dalam ukuran meso atau makro ini nah setelah kita melihat kemungkinannya tadi bahwa secondary ke mikroplastik itu ada di Indonesia penelitinya harus membuktikan benar nggak ada ternyata memang ada kita sudah melakukan studi yang kita lakukan di sungai Citarum dan kita melihat bahwa kita menemukan rata-rata ada sekitar 2 sampai 6 partikel per liter air sungai Citarum dan untuk sedimennya itu ada mikroplastik sekitar 1 sampai 6 mikroplastik partikel per 100 gram sedimen kering nah kita lihat kemudian ke studinya kita mempunyai karena kalau hanya snapstart beberapa dilakukan triplo itu tidak jadi kita coba dari hulu ke hilir dan ternyata memang dari hulu sungai Citarum pun yang kita anggap masih listing itu ternyata masih ditemukan kemungkinan ada sekitar mungkin terjadi ada 1 partikel per meter kubik air nah jumlah ini kita lihatkan konsentrasinya berbeda-beda dari hulu ke hilir sungai Citarum dan di Oxbow ternyata kita menemukan jumlah partikel mikroplastik yang lebih banyak dibandingkan dengan di hulu dan di hilir sungai Citarum kalau kita lihat secara ke fakta yang menyebutkan memang akumulasi sampah dan kondisi aliran sungai Citarum tersebut memang sangat mempengaruhi keberadaan mikroplastik ini peneliti lain di Indonesia juga sudah mulai melihat benar atau tidak memang sudah ada mikroplastik di Indonesia ada peneliti kesakti dan kawan-kawan yang juga sudah menemukan mikroplastik di beberapa pantai di Indonesia kemudian yang aktif sekali Reza Cordova dari Lipi sudah meneliti beberapa lokasi di Lombok Indonesia kemudian di Indonesia bagian timur dan hasilnya semuanya menemukan bahwa memang sudah ada partikel mikroplastik di perairan Indonesia baik itu sungai maupun di laut dan pantai nah mengapa mikroplastik ini penting menjadi concernnya kita karena ternyata pada awal-awal awareness rising tentang mikroplastik ini dilihat bahwa mikroplastik ini sangat mempengaruhi food web di ekosistem jadi mikroplastik banyak ditemukan di ikan seafood di kerang kemudian di terumbu karang dan ternyata setelah diliti ada pengaruh signifikan tentang keberadaan mikroplastik di lingkungan dengan kualitas terumbu karang ke tingkat kematian ikan tingkat kesuburan dan pertumbuhan biota yang ada di air tapi bagaimana ya kemungkinannya apakah karena kita sudah melihat ada kemungkinan ada pengaruh dari mikroplastik ini terhadap biota yang ada di lingkungan perairan apakah memang harus ada pathway-nya ke dalam kesehatan manusia nah Kementerian Kesehatan Indonesia sendiri sudah melihat ada kemungkinan yang mungkin bisa menyebabkan penurunan kualitas kesehatan manusia nama buah lain bahwa ada masuk dari penyelitian penyelitian dan dari pernapasan nah dari ini karena ternyata mikroplastik pun ditemukan di udara naik di ITB sendiri kita juga sudah membuktikan dari total fallout di udara kita juga menemukan beberapa partikel mikroplastik dan kemudian karena ada makanan yang terutama seafood yang terkontaminasi oleh mikroplastik ini jadi bisa masuk ke dalam pencernaan manusia walaupun kajian toxicokinetik dampak dari mikroplastik terhadap kesehatan manusia ini masih sangat minim sekali studinya jadi beberapa workshop dan seminar yang kita lakukan selalu pertanyaan apakah benar ada yang sudah meninggal karena mikroplastik memang sampai saat ini belum ada satu orang pun yang diduga meninggal karena adanya mikroplastik tapi bukan berarti kita menunggu ada orang meninggal dulu baru kita konsen kita meninggal terhadap pencemar baru yang kita temukan nah ada studi juga yang menyebabkan kemungkinan dampak pada kesehatan manusia yang dilakukan oleh Amerika Institute Medicine tahun 2017 bahwa kerata-rata yang bisa menyebabkan terjadi penurunan kualitas kesehatan manusia jika terpapar 12 partikel per hari atau 4400 partikel per tahun nah kalau kita bandingkan dengan mengapa ukuran itu menjadi penting untuk dampak kesehatan manusia kalau kita bandingkan dengan bakteri ukuran ikrom maka partikel bisa masuk ke dalam hati atau ginjal besar dari 150 mikrometer terdekat dalam nah untuk Indonesia sendiri itu sudah ada strategi penanggulangan serang kapasitas yang keputusan nomor 83 tahun 2018 tapi aturan khusus tentang mikroplastik di misalnya permenkes tentang standar air tidak ada dicari-cari sampai kebawah parameter mikroplastik juga tidak ada tapi mungkin masa depan kita juga maka pada khusus untuk air bersih yang ada dan aturan kita di dalam para misalnya di kualitas lingkungan perairan gitu di PP82 sampai sekarang juga belum ada dimasukkan parameter mikroplastik di dalam makanya saya menyebutkan kalau berbicara mikroplastik tentang tantangan yang mungkin kita hadapi akan datang nah bisa dilihat dari setelah penanggulang plastik di Indonesia ini memang sudah dipelajari bahwa karena sumbernya tadi ada primer dan sekunder yang didekati itu adalah behavior change-nya tadi jadi sumber primer dan sekunder dari mikroplastik ini bisa kemungkinan bisa diatasi dengan perubahan perilaku karena kalau kita lihat dari diagram material flow plastik dan sampah plastik yang ada di Indonesia dan di dunia ada tiga kemungkinan besar yang dihadapi yaitu satu karena pengelolaan sampah plastik yang belum tepat dan yang kedua karena kebiasaan manusianya atau orang yang menggunakan plastik tersebut yang masih berpikir bahwa plastik itu sama seperti hanya digunakan sebagai ke additional dari satu produk gitu jadi hanya yang diutamakan adalah produknya tapi setelah produknya digunakan plastiknya diguang dan dibiarkan saja dan perilaku ini banyak sekali ada tidak hanya di Indonesia tapi di negara-negara di dunia jadi ada tiga hal utama yang dilakukan yang pertama adalah perubahan perilaku yang kedua berupaya mengurangi kalau kita lihat feed dan transportnya tadi maka berupaya mengurangi ke mikroplastik atau sampah plastik yang bersumber dari daratan dan juga mengurangi jumlah plastik dan kemungkinan mikroplastik yang akan ada dari maritim dan aktivitas yang ada di perahitan laut nah kita sendiri bertanya-tanya apakah memang ke instalasi pengolahan air bersih di Indonesia dengan konfigurasi konvensional yang ada sekarang ini sudah mampu mengatasi jika ada mikroplastik di air baku air minum kemudian kita melakukan uji dengan yang kita fokuskan pada unit filter walaupun sebelum sampai ke unit filter air sampel ini kita lakukan pre-treatment yang mengikuti proses yang terjadi di konfigurasi pengolahan air bersih mulai dari koagulasi flokulasi kemudian sedimentasi dan kemudian dilanjutkan dengan filtrasi nah dari uji yang kita lakukan di laboratorium itu kita melihat bahwa penyisihan mikroplastik itu bisa berbeda-beda sesuai tergantung dari pasir berarti tergantung dari nilai jadi untuk yang efektif size 0,39 mm itu bisa rentangnya bisa dari 77% sampai 96% untuk penyisihan mikroplastik artifisial yang kita gunakan di laboratorium menggunakan partikel ban kendaraan bermotor kemudian untuk yang efektif size 0,8 itu bisa disisihkan sampai 93% nah tapi uniknya setelah kita lihat outlet dari filter tersebut ternyata yang 100% yang disisihkan itu hanya mikroplastik dengan ukuran lebih besar dari 200 mikrofiter karena itu kita masih terus melanjutkan studi ini untuk memastikan apakah dengan pengubahan waktu detensi ketinggian filter media filter dan ukuran porositas lainnya akan juga mempengaruhi tapi ternyata tidak berpengaruhi pipikan nah hal ini berimplikasi bahwa di masa depan kalau kita sudah menghadapi masalah peningkatan jumlah mikroplastik di lingkungan terutama di air baku air minum kita harus sudah siap-siap untuk mengubah konfigurasi instalasi pengolahan air bersih kalau hanya berdasarkan ukuran mungkin bapak dan ibu sudah paham ya mungkin ada webinar sebelumnya yang menyebutkan bahwa kalau mau ukurannya lebih kecil maka jangan jangan hanya mengandalkan saringan pasir cepat gitu mungkin saringan pasir lambat itu lebih lebih tepat gitu nah uniknya ternyata partikel mikroplastik ini dari beberapa penelitian yang sudah banyak dilakukan oleh peneliti di dunia ini bahwa mikroplastik itu ternyata bisa mengabsorb logam berat dan juga bisa sebagai media tumbuh mikroorganisme nah beberapa peneliti juga melihat bahwa kecepatan sedimentasinya itu juga dipengaruhi oleh bentuk dan kemampuan mikroplastik itu mengabsorb atau ada ada atau tidak adanya organisme di mikroplastik tersebut nah kita juga menguji cobanya tidak hanya di saringan pasir cepat kita coba dengan filter code nah disini dilakukan studinya di buatkan kontrol juga karena filter code sendiri memang kalau kita menggunakan proses filtrasi menggunakan filter code filter code sendiri ini juga akan menghasilkan mikroplastik nah ini juga efisiensi penyisihannya juga dipengaruhi dari ukuran pori dari filter code tersebut nah ini satu hal yang mungkin di masa depan itu juga bagian dari keandalan studi keandalan air baku air minum jadi di masa depan untuk menempatkan misalnya intake saja pun kita harus memikirkan bukan hanya dari sisi kuantitasnya itu harus diletakkan dimana tapi dari sisi kualitas termasuk parameter perikoplastik jadi kita paparan ini menunjukkan bahwa kita sudah mensimulasikan salah satu sumber air baku di daerah Jawa Barat dan DKI yaitu di Waduk Jatiluhur nah ternyata dari simulasi itu kita coba dengan berbagai ukuran mikroplastik jadi kita bisa melihat dimanakah akumulasi mikroplastik jadi kalau di masa depan salah satu bagian dari keandalan air baku air minum ya kita harus bisa memprediksi di di area manakah akumulasi mikroplastik ini yang terbesar nah kalau sudah tahu berarti harusnya intake nya jangan diletakkan di area tersebut peneliti lain peneliti lain juga sudah menemukan bahwa hak kalau hanya mengandalkan konfigurasi ke instalasi pengolahan air buangan hanya primary secondary treatment mungkin pada webinar sebelumnya itu sudah disampaikan oleh Profesor Chandra Setiadi bahwa ternyata kita hanya mengandalkan primary dan secondary dari saja tidak cukup jadi perlu ditambahkan advanced treatment kalau ingin menyisikan mikroplastik nah studi yang dilakukan oleh Talvite tahun 2017 menunjukkan bahwa jika ditambahkan dengan MBR membran biorelektor itu bisa menyisikan 99,9% tapi uniknya studi ini hanya menyebutkan ukuran mikroplastik yang lebih besar dari 500 mikrometer dan ukuran mikroplastik yang lebih kecil dari 500 mikrometer padahal kalau kita lihat dari fit dan transport dan kemungkinan paparan diagram paparannya tadi semakin kecil ukuran mikroplastik itu akan semakin besar kemungkinan nilai bahannya bagi penurunan kualitas kesehatan manusia gitu tapi bagaimanapun kita acknowledge penelitian ini menurutkan kalau menggunakan tambahan rapid sand filter bisa menyisikan 97% dan untuk disk filter itu tidak direkomendasikan karena penyisihan mikroplastiknya berada pada posisi yang paling kecil rentang yang paling kecil oke nah ke mikroplastik ternyata juga ditemukan di udara karena penelitian penelitian di ITB menemukan di total atmospheric fallout itu sudah ditemukan beberapa partikel mikroplastik dengan berbagai ukuran tapi lagi-lagi ukuran ini sangat mempengaruhi karena apakah ukurannya itu bisa sampai ke saluran pernapasan bagian atas apakah ukuran mikroplastik tersebut bisa mencapai saluran pernapasan bagian bawah saya rasa itu saja strigernya untuk melihat apa yang mungkin kita hadapi di masa depan dan kemungkinan jenis polutan baru ini akan mempengaruhi juga cara berpikir kita untuk mengelola lingkungan terutama untuk teknologi dan konfigurasi unit proses ataupun unit operasi di masa yang akan datang sedangkan yang 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 mau saya highlight karena sebagian besar dari sumber mikroplastik ini bersumber dari sampah plastik dan kita lihat tadi dari kemungkinan dan transportnya bahwa mikroplastik tersebut sebagian besar ada di ke aktivitas kehidupan manusia dan pemenuhan kebutuhan manusia sehingga mungkin kalau Bapak Ibu kemarin sudah sudah mendengar berdiskusi yang berdiskusi dengan Pak Jaina mungkin salah satu alternatifnya itu tadi harusnya bisa membuat siklus yang tertutup dari sampah sehingga tidak ada leakage ke sampah plastik ke lingkungan dan kalau ini sudah bisa kita atasi maka kemungkinan jumlah mikroplastik di masa depan pun tidak akan ya minimal stagnan lah tidak bertambah ataupun kalaupun ada kita sudah siap dengan teknologi dan baik itu unit proses atau unit operasi yang sudah bisa menyisihkan partikel mikroplastik ini demikian saya kembalikan ke Pak Aset ya terima kasih Bu Eminda luar biasa presentasinya ada dua pertanyaan kepada peserta peserta yang hadir di Google Meet ini silahkan tuliskan pertanyaan di kolom chat ya ada kolom chatting nanti akan saya bacakan pertama-tama akan saya bacakan dulu dua pertanyaan yang disampaikan dari YouTube pertama dari Bapak M. Tohir dari Puslitbang Perkim pertanyaannya adalah sejauh mana bahaya mikroplastik seperti yang terkandung dalam kosmetik atau pada pemakaian sehari-hari yang ada di rumah tangga kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Sandy B. Rondonwu dari FNIPA Unstrat Manado pertanyaannya bagaimana dengan akumulasi mikroplastik dalam air mineral yang disimpan dalam mobil berhari-hari kena matahari barangkali dua itu dulu Bu Emenda nanti akan saya sampaikan lagi pertanyaan berikutnya baik terima kasih Pak Sep pertama untuk Pak Tohir ya sejauh mana bahaya pemakaian kosmetik sebenarnya kalau kosmetik selama masih dalam di luar apa ke tubuh manusia itu hanya untuk pemakaian luar itu sudah pasti itu sudah kalau sudah lulus izin edar itu pasti sudah tidak membahayakan nah problemnya tadi yang dikosmetik itu pada saat misalnya kita ambil contoh saja ke mikrobat pada saat kita mencuci muka kemudian air cuciannya itu masuk ke floor drain floor drain masuk ke salur umumnya di Indonesia masuk ke saluran drainasa karena disatukan gitu kan dari saluran drainasa terus kalau kita lihat farganya balik ke lingkungan ke lingkungan bisa ke perairan dari sungai bisa ke laut di laut nanti ada biota yang mungkin karena biota itu umumnya tidak bisa membedakan antara makanan yang memang diperuntukkan untuk mereka dan mikroplastik ini jadi mengapa pada awal-awal penelitian itu memang banyak sekali penelitian itu menggambarkan mikroplastik ini dalam bentuk warna dan ukuran gitu karena warna itu sangat mempengaruhi dimakan atau tidak dimakannya oleh biota perairan gitu jadi pada saat sudah misalnya terexpor ke kerang atau ke marshal yang sering digunakan apabila bapak dan ibu penggemar seafood kemudian akhirnya masuk ke pathway nya kita masuk ke saluran pencernaan tapi seberapa bahayakah bila sudah masuk ke saluran pencernaan sampai saat ini belum ada satu manusia pun di dunia ini yang dinyatakan meninggal karena terpapar mikroplastik gitu karena untuk bisa menyatakan apakah dia akut kronik itu studinya masih semuanya masih ongoing sekarang karena seperti yang disebutkan tadi mikroplastik ini muncul 15 tahun belakangan inilah gitu jadi dia masih dianggap sebagai suatu polutan baru jadi concernnya masih belum ada kesana dan semua peneliti masih berupaya mencari hubungan antara kemungkinan terpaparnya dari inhalasi dan dari pencernaan ini masuk ke tubuh manusia mudah-mudahan bisa menjawab Pak Tohir kemudian kalau untuk pertanyaan Bu Sandy dari Insight banyak studi termasuk studi di Indonesia tapi ke studi yang terakhir yang dilakukan di Indonesia itu sampelnya masih ibu juga dari dunia pendidikan sampelnya itu untuk sekali snapshot itu tidak bisa merepresentasikan tetapi banyak studi yang dilakukan peneliti itu sudah memang menemukan adanya partikel mikroplastik di air mineral kemudian yang terakhir juga sudah menemukan tapi masih snapshot satu kali saja tidak ada pengulangan dari penelitian tersebut sehingga hasilnya masih kita ragukan bahwa mikroplastik yang sudah masuk ke dalam saluran pencernaan itu ditemukan lagi di fesis manusia tapi karena snapshot itu masih apa ya most likely itu masih belum bisa kita generalisir untuk kemungkinan bahwa ada ada pengaruh dari mikroplastik yang masuk dalam saluran pencernaan tapi kalau keberadaan mikroplastik di air mineral dan termasuk beberapa studi di instalasi pengolahan air bersihpun di beberapa negara di di Asia itu sudah menunjukkan ada mikroplastik di unit proses terakhir dari instalasi pengolahan air bersih studinya sudah mulai banyak mulai dari pertama kali itu ada di tahun 2017 dan terus masih bertambah sampai saat ini jadi beberapa peneliti dari berbagai negara mulai mempublish makalah-makalah yang menunjukkan keberadaan mikroplastik di proses terakhir di air instalasi pengolahan air bersih termasuk di jaringan distribusinya demikian Pak Aset mudah-mudahan bisa menjawab Bu Sandy dan Pak Tohir ya terima kasih Bu pertanyaan berikutnya dari forum Google Meet ya yang pertama dari Bu Erna Lestianningrum apakah mikroplastik dapat terlepas dari air minum dalam kemasan plastik yang terkena paparan dengan nilai panas tertentu apakah ada ciri tertentu yang dapat dilihat secara visual bahwa air tersebut telah terpapar mikroplastik kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Putri Suryani terkait mikroplastik yang ada di udara apakah sumber utama sehingga mikroplastik ada di udara berapa konsentrasi yang ada yang telah diuji dan berapa konsentrasi mikroplastik yang masih dapat diterima itu barangkali dua pertanyaan dari Google Meet ya Bu baik pertama untuk Bu Erna dulu kalau tadi kita lanjutkan ya berarti memang sudah banyak yang menemukan ada partikel mikroplastik di di kemungkinan ada di air mineral gitu tapi kan seperti biasa kita harus melihat apakah kita bisa mengeneralisir apakah keberadaan ini ada untuk setiap jenis air mineral gitu karena setiap kali kita melihat sampelnya itu masih terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah produksi dari industri air minum dalam kemasan tersebut gitu nah kalau kita lihat tadi dari proses secondary mikroplastik jadi memang bisa terbentuknya mikroplastik ini bisa dipengaruhi oleh tadi temperatur kemudian panas itu akan mempengaruhi jadi kalau bisa karena kan setiap kemasan itu sebenarnya pada saat dia mendapatkan izin itu kalau kita tanya industri plastik pada saat mereka membuat jenis plastik tertentu mereka sudah punya karakteristik dan kemampuan dari plastik tersebut jadi untuk minum air kemasan memang harusnya ada di kondisi temperatur yang normal dan kelembapan yang yang sudah sesuai dengan spesifikasinya jadi jangan misalnya terpapar terus sinar matahari ditaruh di dashboard mobil otomatis prosesnya tadi terjadi kan karena ada panas termal oksidasi kemudian ada gesekan goncangan air kemungkinan mikroplastiknya itu bisa lepas dari makroplastiknya artinya dalam hal ini adalah kemasan dari air mineral tersebut kalau ditanya ciri-cirinya itu ukurannya terlalu kecil untuk kasat mata kalau misalnya kita lihat jernih saja jadi tidak satu-satunya cara ya memang harus diuji kalau hanya untuk kasat mata kalau apalagi ukurannya tadi yang sudah mendekati satu mikron hampir sama dengan ukuran bakteri itu kita sudah tidak punya kemampuan lagi untuk melihatnya jadi saya tidak bisa menjawab apa ciri-ciri utama tapi kalau bagaimana pencegahannya mungkin tadi karena kita sudah tahu proses perubahan dari makro ke mikro tadi itu dipengaruhi dari proses tanas kelembapan proses oksidasi degradasi hidrolisis kemudian ada fragmentasi berarti hal tersebut yang harus bisa dihindari jadi kalau misalnya temperatur udara ambien ya temperatur udara ambien tanpa harus di exposure dengan ke sinar matahari yang berlebihan misalnya ditempatkan di yang kita kasih contoh tadi di dashboard nah penelitian di udara ini masih minim sekali kalau misalnya kita hitung manuskrip yang ada di untuk pertanyaan berikutnya manuskrip yang ada sudah dipublikasi itu sangat minim sekali gitu dan umumnya itu masih dalam rentang yang kecil dari satu met apa partikel per meter kubik udara gitu tapi itu juga dipengaruhi dari lokasi dimana sampling tersebut dilakukan nah yang kita lakukan karena ini apa studinya ini masih studi yang sangat awal kita ingin ada begitu jadi kita menempatkan sampel tersebut di area yang memang dengan aktivitas perkotaan yang sangat tinggi untuk hasil yang saya tayangkan tadi nah pertanyaan ibu ini yang agak rumit nih ini pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh WXO dan para peneliti lain seberapa sebenarnya partikel yang bisa diterima oleh tubuh manusia tanpa menyebabkan kerusakan kesehatan tanpa menyebabkan penurunan kesehatan manusia itu belum ada jadi saya juga belum bisa menjawab hal tersebut jadi yang rule optamnya yang kita lihat kalau ukurannya makin kecil gitu tadi yang kita tahu bahwa dia akan kemungkinan tingkat bahayanya itu akan semakin besar karena dia akan bisa penetrasi ke dalam misalnya hati atau ginjal atau bisa ikut dalam aliran darah jika ukurannya semakin kecil nah yang ini kalau yang dalam pengetahuan tentang mikroplastik hal ini yang sudah firm gitu tapi seberapa partikelkah per paparan itu yang masih belum dilakukan tapi untuk yang air minum tadi ada studi yang menyebutkan ya kalau paparannya sekian ratus sekian ribu per tahun maka itu akan menyebabkan penurunan kesehatan gitu tapi itu hal tersebut kan masih belum bisa dilakukan penelitiannya secara apa time series gitu jadi masih kalau yang bersifatnya sekarang itu padahal kan dampaknya itu bukan langsung misalnya kita terpapar mikroplastik dari inhalasi ataupun dari pencernaan terus sekarang begitu berdampak tidak juga begitu kalau dari studi ekotoksisitasnya gitu mudah-mudahan bisa menjawab Bu jadi kita masih terus mencari tahu sebenarnya sama seperti parameter yang lain kalau di air minum kan kita sudah tahu kalau lebih besar dari misalnya bangan 0,2 mg per liter misalnya gitu kan berarti sudah membahayakan kesehatan manusia karena itu tidak boleh lebih besar dari 0,2 mg per liter di air minum misalnya nah itu yang ingin kita lakukan di masa yang akan datang parameter kalau memang ini sudah terbukti benar karena tadi kan masih probabilitasnya masih most likely more likely kurang lebih yang digunakan bahasanya mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu jadi kita akan melihat sampai sejauh mana penelitian yang dilakukan oleh peneliti di ITB dan di dunia untuk bisa menentukan seberapa besar partikel mikroplastik yang nantinya akan bisa mempengaruhi kesehatan manusia terutama yang dari pathway inhalasi demikian Pak Aset iya terima kasih Bu Emenda selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan satu dari YouTube dan juga dari Facebook ya yang dari YouTube Ibu Adriani Sri Nastiti bertanya sebetulnya ini pertanyaannya sama ya mungkin Ibu bisa ulas secara singkat aja berapa batas ambang mikroplastik yang aman untuk manusia itu kira-kira sama pertanyaannya kemudian dari Facebook ada Ibu Marni Nick Naning yang bertanya apakah air pegunungan atau dari mata air juga berkemungkinan terdapat mikroplastik kemudian dari Bapak Doni Pratama bagaimana transfer mikroplastik bisa sampai di danau dan lautan di Indonesia itu berapa tempat pengambilan sampelnya apakah bisa di share hasil penelitiannya Bu Emenda kemudian satu lagi barangkali dari YouTube ya Ibu Devina Fitrika Dewi Ibu Devina memiliki pendapat sebagai berikut solusinya barangkali ada di close circle ya ini terkait dengan harga plastik selama harga biji plastik tidak memasukkan biaya pengelolaan sampah plastik maka pengelolaan akan susah dilakukan bagaimana pendapat Bu Emenda itu barangkali Bu pertanyaan nanti kita lanjut lagi Baik Tata Asep ada empat ya pertanyaannya nah kalau yang untuk Bu Adriani sama seperti pertanyaan sebelumnya Bu kalau ambang batas itu belum ada yang firm kita belum ada firm yang firm itu baru kalau ukurannya makin kecil maka dampak penurunan kualitas kesehatan manusianya yang akan semakin besar tapi kalau berapa itu studinya memang panjang sekali sama seperti parameter yang lain yang kita tetapkan dalam undang-undang atau yang ditetapkan oleh WHO itu studinya panjang sekali hanya untuk bisa menentukan berapa batas minimal dan berapa batas maksimum nah ini saya juga belum bisa jawab dan peneliti di di dunia juga masih mencari tahu sebenarnya berapa sih ambang yang diperbolehkan masih bisa masuk ke dalam tubuh manusia baik itu dari penapasan maupun dari pencernaan untuk Bu Marni kalau kita lihat bu studi kita ternyata di Hulu Sungai Citarum yang kita anggap daerahnya Pesting itu masih asli tapi tetap aja di daerah Hulu di mata air pegunungan pun ternyata itu ada aktivitas itu apakah aktivitasnya itu dari pertanian kalau kita lihat tadi sumber mikroplastiknya hari pertanian juga bisa menjadikan sumber pencemarnya kemudian aktivitas manusia gitu jadi kalau kita lihat hampir tidak tidak ada hampir tidak ada area di belahan bumi ini tanpa ada aktivitas manusia gitu kalaupun jumlah manusianya sedikit tapi tetap ada aktivitasnya yang di area tersebut sehingga ada kemungkinan sumber mikroplastik atau sampah plastik yang mungkin masuk ke daerah penggunaan kecuali kalau memang sama sekali tidak ada aktivitas manusia sama sekali tidak ada aktivitas lain dan itu areanya masih asli sama sekali mungkin ada tapi kalau dari studi yang dilakukan oleh peneliti termaksud di kutub utara dan kutub selatan pun sudah ditemukan mikroplastik kita waktu itu pernah belajar salah satu dari prominent peneliti mikroplastik yang dari Jepang dan itu sebenarnya khusus mencari mikroplastik sampai ke kutub selatan dan tetap ditemukan ada dan itu ditunjukkan itu adalah beberapa partikel mikroplastik yang memang ditemukan di area-area yang kita anggap sangat minim aktivitas manusia atau tidak ada sama sekali jadi mungkin ada jadi untuk Bu Marni saya hanya bisa menjawab mungkin ada karena ada kemungkinan kan mikroplastik ini karena ukurannya kecil itu dia bisa ikut dalam aliran air bisa ikut terbawa angin kemudian jatuh saja ke area misalnya mata air di pegunungan tersebut kemudian untuk Pak Doni untuk CRPPT-nya terbuka rasanya untuk semua webminar di PSLH Pak bisa di download di website-nya PSLH termasuk untuk materi ini kalau untuk transfer feed transport dan feed-nya sampai bisa ke danau tadi kan sudah ada gambaran jadi ada dari land base-nya mungkin ke runoff masuk ke water body masuk ke lingkungan perairan bisa trapping di dalam danau tersebut masuk dari tentunya masuk dari inlet-nya mungkin dari anak sungai atau dari mata air kemudian ke danau tersebut jadi kemungkinan karena kan kalau kita bicara lingkungan tidak ada satu lingkungan pun yang tertutup sama sekali dia selalu berhubungan dengan kompartemen lingkungan yang lain entah itu dia tanah ke air dari air ke tanah dari udara ke tanah udara ke air nah itu tidak bisa dihindari jadi transfernya hampir sama dengan polutan yang lain terutama untuk polutan-polutan dalam ukuran yang sangat kecil yang partway-nya itu tidak hanya bisa ikut aliran air tapi juga bisa ikut dalam aliran udara untuk yang terakhir pertanyaan keempat tadi tentang solusinya memang solusinya kan tadi sudah disebutkan bahwa salah satu cara yang bisa kita mulai dari sekarang itu adalah bagaimana caranya kita mengelola sampah plastik yang dihasilkan nah kalau closed loop tadi kan artinya dia tetap ada di siklus proses produksi gitu walaupun sebenarnya ada juga penelitian di industri daur ulang itu karena ya namanya ada proses ya proses unit proses operasi atau unit proses berarti ada kemungkinan yang tadi itu ya terpapar dengan ketemperatur yang lebih tinggi kemudian ada gesekan terjadi fragmentasi tapi itu hanya bagian kecil tapi kita upayakan kalau mau dihindari ya itu tadi bahwa dalam sistem pengelolaan sampah kita terutama sampah plastik ini harus dalam bentuk closed loop jadi balik lagi jangan sampai ada leakage yang tidak terkelola terbuang ke lingkungan gitu kalaupun diuruk misalnya diuruknya jangan di open dumping kalau sanitary landfill mungkin kan sudah ada liner di bawah yang mencegah kemungkinan kalau terjadi degradasi plastik makroplastik mesoplastik menjadi mikroplastik itu tidak sampai ke kompartemen tanah misalnya tidak masuk ke dalam air tanah kemudian masuk ke air tanah dan seterusnya kalau kita lihat siklusnya tadi saya rasa itu Pak Aset terima kasih Bu Emenda saya sampaikan satu pertanyaan dari Youtube dari Pak Imade Gunamanta apa metode standar untuk penentuan mikroplastik dalam air bagaimana tingkat akurasinya kemudian ada pertanyaan dari Facebook Bapak Suhardi Tahir apakah sampah plastik yang dibakar menghasilkan jelaga akan tersebar menjadi polutan mengandung mikroplastik yang akan terkonsentrasi di udara lalu masuk ke sistem pernafasan manusia apakah sudah ada temuan atau penelitian tentang kasus ini kemudian ada pertanyaan di forum Google Meet dari Ibu Sugihartini apakah dari peralatan makan atau minum yang biasa kita gunakan sehari-hari bisa melepaskan mikroplastik kemudian satu lagi dari Pak Muhammad Kodri apakah mikroplastik sama dengan resioplastik itu barangkali Bu Eminda oke baik Pak Asep kalau bisa nanti yang berikutnya jangan langsung empat pertanyaan nanti saya lupa walaupun saya catat oke saya mulai dari Pak Zuna Manta ya standar nah pada awalnya sampai 10 tahun terakhir itu masih banyak sekali standar belum ada standar maksud saya belum ada standar yang disepakati oleh ilmuwan seluruh dunia tapi pada akhirnya sesiring dengan berjalannya waktu itu sudah mulai ada bukan kita anggap sebagai standar sudah ada metode dan prosedur yang banyak diikuti oleh para peneliti nah kalau kita lihat di awal pada penelitian awal itu misalnya hanya menunjukkan dengan ukuran warna menggunakan mikroskop saja itu sudah bisa publikasi kemudian yang kedua tapi kan itu masih suspek karena belum yakin apakah memang benar itu mikroplastik atau dia hanya partikel alami yang lain makanya mulai berkembang jadi kalau hanya mikro dengan studi melihat dari mikroskop itu kurang diterima saat ini nah dilanjutkan dengan harus dibuktikan bahwa suspek mikroplastik tadi itu memang benar-benar adalah plastik itu adalah fragmentasi dari makro atau mikroplastik jadi yang kesepakatan peneliti belum kesepakatan tapi yang banyak diikuti oleh peneliti yang dilakukan satu pada saat melakukan sampling itu minimum volume airnya itu harus lebih besar atau sama dengan 8 meter kubik jadi kalau mau mengambil sampel mikroplastik di lingkungan perairan itu harus menggunakan mantatraw atau sejenis mantatraw yang bisa ditarik dengan kecepatan tertentu sehingga volume air yang masuk itu harus lebih besar atau sama dengan 8 meter kubik kemudian setelah didapatkan sampelnya kita harus bisa memisahkan antara misalnya kalau sampelnya dalam bentuk cair dari sampel air berarti kita harus pisahkan antara mikroplastik dan air tapi di mikroplastik sendiri tadi karena punya sifatnya itu kan tadi mikroplastik itu bisa mikroorganisme itu bisa terakumulasi di permukaan mikroplastik karena itu harus dipisahkan antara organik organik alami dan karena kalau di kimia kan plastik juga organik karena sumbernya dari sintesa minyak bumi jadi untuk bisa membedakan antara plastik dan senyawa organik alami lainnya itu maka dilakukan digestion jadi harus ada screening jadi dipisahkan misalnya dioksidasi dengan peroksida yang lain kemudian setelah atribut bisa dibedakan berdasarkan bisa di bisa dipisahkan berdasarkan berat jenis kemudian setelah itu karena setelah itu kita pisahkan lagi setelah dipisahkan itu masih suspekan kita belum yakin benar ini mikroplastik atau bukan karena itu perlu analisa yang lain yang pertama digunakan itu banyak sekali yang diterima paling minimal kalau studi mikroplastik minimal harus bisa dibuktikan dengan analisa FTIR FTIR nah kalau tidak ada FTIR masih untuk ukuran yang lebih kecil lagi harus menggunakan raman oktometer akhir-akhir ini mulai dikembangkan lagi ke analisa menggunakan alat GCMS yang lain gitu jadi semakin detail bahwa kita yakin bahwa yang diteliti itu bukan merupakan partikel alami atau sama seperti sedimen yang lain tapi merupakan partikel mikroplastik demikian untuk pak guna mantap untuk pak tahir bukan berarti semua jelaga itu bisa langsung menjadi mikroplastik tergantung yang dibakar itu apa-apa karena kan kita harus tetap melihat bahwa mikroplastik itu asal-asal dari meso atau makroplastik jadi yang terbakar itu kalau memang plastik mungkin ada kemungkinan gitu ya tapi kalau bukan plastik yang dibakar ya jelaganya yang belum tentu menghasilkan mikroplastik dan itu tidak mungkin gitu ya nah mikroplastik di udara ini karena serat pakaian yang kita gunakan poliester itu kan sebenarnya juga menghasilkan fiber yang bisa kita kategorikan sebagai mikroplastik gitu Pak jadi kalau yang di udara terbangannya bukan berarti selalu harus dari pembakaran tapi bisa juga misalnya dari pakaian kita yang karena seiring dengan berjalannya waktu maksudnya waktunya bajunya itu sudah sangat lama maka poliesternya itu seratnya itu mulai lepas karena ukurannya kecil maka dia akan kemungkinan bisa terbawa angin terbawa angin dan ada di lingkungan ambient oke nah untuk plastik peralatan makanan yang dari plastik atau minuman dari plastik itu apakah berbahaya apakah menghasilkan mikroplastik jangan takut Bu sebenarnya plastik yang seperti yang diskusi kita sebelumnya plastik itu kan stabil ya jadi pada pada kondisi lingkungan sesuai dengan karakteristik pada saat plastik tersebut dibentuk itu harusnya tidak mungkin plastik tersebut terus ujuk-ujuk jadi mikroplastik begitu jadi ada prosesnya nah prosesnya tadi kan di slide-nya sudah kita bahas diskusi di awal ya bahwa harus ada terpapar dengan panas teroksidasi dulu kemudian ada fragmentasi baru dia bisa berubah menjadi mikroplastik tapi jadi kalau misalnya kita makan gitu tanpa ada paparan panas berlebihan tidak sesuai dengan spesifikasi dari plastik tersebut tidak akan berubah makroplastiknya jadi mikroplastik begitu jadi jangan jangan apa terlalu takut juga gitu ya kemudian apakah mikroplastik itu sama dengan residu sampah jadi kalau kita lihat dari prosesnya bahwa mikroplastik tersebut sumbernya itu tadi ada dua kan yang primer dan sekunder jadi bisa saja mikroplastik itu sumbernya langsung memang karena ukurannya kecil kecil dari jadi misalnya yang mikrober itu memang diproduksi ukurannya udah lebih kecil dari 5 mm berarti dia bukan residu memang diproduksi tapi kalau dari makro dan mesoplastik berarti dari ukurannya yang besar itu karena proses thermal teroksidasi terdegradasi kemudian fragmentasi itu berubah menjadi mikroplastik oke Pak Asep dikembalikan ke Pak Asep baik Bu masih bisa Bu ya menerima pertanyaan boleh aja Pak selama saya bisa menjawab terima kasih Bu ini ada pertanyaan dari YouTube dari mungkin ini Mbak ya Mbak Bakti Sedayu apakah mikroplastik yang tertelan biota laut seperti ikan hanya tersimpan dalam pencernaannya saja atau bisa masuk hingga ke jaringan daging sehingga sulit untuk dihilangkan sebelum dikonsumsi kemudian pertanyaan pertanyaan kedua dari Pak Ilham Fajri untuk kasus mikroplastik di muara atau di laut apakah sumbernya berasal dari seluruh sampah kota atau hanya dari sampah di sekitar muara laut saja muara atau laut saja pertanyaan ketiga ini pertanyaan dari Facebook dari Ibu Firna Tamrin Apakah proses penyaringan air dengan RO pada air isi ulang efektif dalam menyaring mikroplastik tiga dulu Bu iya Pak tiga dulu deh nanti ke ok ok kita mulai dari Mbak Bakti Sedayu apakah ikan nah studi yang kita lakukan yang kita temukan di studi di muara gembong ternyata belum sampai masuk ke dalam saluran maksudnya ikut aliran darah ikan atau masuk ke dalam daging itu belum kita temukan yang kita temukan itu hanya berada pada sisik dan insang ikan jadi kalau untuk yang persoalan apakah bisa dimakan atau tidak sebenarnya anjurannya itu pada kalau kita mengkonsumsi ikan cara membersihkannya yang paling tepat karena ternyata mikroplastik itu banyak terakumulasinya itu di insang dan di sisik jadi kalau dibersihkan dengan benar dan insangnya itu ya mudah-mudahan tidak dikonsumsi ya karena kan sebagian besar kita kalau insangnya itu kita kita bukan dibuang ya karena saya itu ahli pengelolaan persampahan jadi saya menganggapnya ya entah dikomposkan atau diuraikan diuraikan atau dikomposkan gitu ya jadi secara food security kalau menurut saya sampai saat ini belum ada yang yakin 100% dan firm bahwa mikroplastik itu sudah ada dalam filet dalam daging ikan gitu jadi sebagian besar peneliti itu menemukannya di insang ikan dan di sisik ikan jadi ya tapi kalau untuk yang kerang muscle itu memang sudah ditemukan karena di ekstraksinya secara keseluruhan gitu ya dan prosedurnya memang harus di wash dulu dicuci dulu dibersihkan dulu baru di digest spesimen dari tisu ikan ataupun kerang tersebut gitu saya sendiri belum pernah melakukan studi untuk kerang dan muscle gitu yang kita lakukan di ikan dan ternyata kita tidak menemukan di dalam jaringan tisu nya tidak di dalam spesimen tisu tapi yang kita temukan itu terakumulasi di insang dan di sisik gitu jadi seperti saya sebutkan tadi bahwa kalau misalnya kita mengkonsumsi ikan diupayakan itu sisiknya dibersihkan dengan benar dibilas berkaitan insangnya itu ya tidak dikonsumsi gitu kemudian untuk 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 mikroplastik yang mungkin ada di muara atau di laut itu apakah dari sampah perkotaan nah kalau kita lihat dari diagram tadi untuk di muara dan di pantai dan di laut itu ada kemungkinan sumber pencemarnya itu bisa dari daratan termasuk aktivitas di perkotaan atau dari sampah perkotaan dan bisa juga dari aktivitas yang memang ada di muara tersebut dan aktivitas yang ada di laut jadi tapi bukan berarti langsung ya karena proses untuk dari meso ke makro itu tidak tidak seperti kita misalnya kalau mau lihat apa mereaksikan PH gitu langsung terlihat gitu tidak seperti itu karena proses degradasinya itu berlangsung sangat lama karena kita tahu sendiri kan kalau plastik itu relatif sangat stabil sehingga proses degradasinya itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama jadi plastik yang terbuang sekarang itu bukan besok itu langsung jadi mikroplastik gitu tapi ada proses dan jangka waktu yang sangat lama yang mengubah makro atau mesoplastik ini menjadi mikroplastik jadi sumbernya bukan hanya dari daratan bukan hanya dari aktivitas perkotaan tapi bisa juga dari aktivitas perairan kegiatan nelayan menangkap ikan kemudian kegiatan dan aktivitas maritim lainnya itu juga bisa kita anggap sebagai sumber pencemar mikroplastik ini itu kemudian dari bu pirna kalau kita melihat hanya dari untuk bu pirna ya yang terakhir kalau kita hanya melihat dari ukuran ukuran kan kita tadi menyebutkan bahwa mikroplastik adalah plastik dengan ukuran antara satu mikron sampai lima milimeter nah kalau kak mudah-mudahan saya tidak salah ini kalau reverse orthomosis itu kan harusnya bisa kita menyisihkan yang ukurannya 10 pangkat minus 4 milimeter ya kan berarti sampai 0,1 mikron ya kan artinya lebih kecil dari 0,1 mikron berarti mikroplastik artinya sudah bisa disisihkan oleh reverse osmosa nah yang saya sebutkan tadi jadi kalau kita menghadapi problem mikroplastik di masa yang akan datang ini mungkin kita harus berpikir konfigurasi pengolahan air bersih yang ada sekarang jadi karena kan kalau kita lihat PDAM kita sekarang ini sebagian besar mengandalkan saringan pasir cepat untuk mengisihkan polutan nah untuk membran sendiri pun teknologi membran itu sudah bisa juga menyisihkan mikroplastik kalau hanya dilihat dari ukurannya kadang-kadang mikroplastik agak sedikit kompleks karena dia tadi itu bisa mengabsorb bisa mikroorganisme bisa terakumulasi gitu terus apa kecepatan sedimentasinya kecepatan settlingnya itu banyak dipengaruhi oleh karakteristik bentuk dari mikroplastik ini tapi kalau hanya dilihat dari ukuran saya sih optimis bahwa river osmosis ini bisa menyisihkan mikroplastik kalau hanya dilihat dari ukuran benar-benar saya tidak salah ya kalau river osmosis kan 0,1 lebih kecil dari menyisihkan lebih polutan yang lebih kecil dari 0,1 mikron gitu jadi ya optimis mungkin bisa membran pun mungkin bisa demikian Pak Asep baik Bu terima kasih selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Anita Ahmad apa solusi agar mikroplastik tidak masuk ke tubuh manusia apakah sudah ada teknologinya seperti filter air masker dan sebagainya kemudian dari Ibu Ika Rasti Julia Sari apakah sudah ada pengujian mikroplastik sesuai SNI dan laboratorium akreditasi mana saja yang bisa melakukan pengujian kemudian ada pertanyaan dari Bu Arli Nibiah apakah transport mikroplastik mikroplastik berpotensi sampai ke dalam air tanah itu barangkali tiga pertanyaan Bu Emenda Baik Pak Asep transport sampai ke air tanah yang terakhir ya ya oke bagaimana mencegah dari Bu Anita dulu bagaimana mencegah mikroplastik tidak masuk ke dalam tubuh manusia dari skema kita tadi ada dua mungkin exposurenya ya paharannya dari inhalasi dari pencanaan karena kalau dari apa permukaan kulit itu kalau ukurannya masih 100 lebih besar 150 mikrometer pasti tidak akan bisa gitu ya dia harus masuk ke dalam bentuk inhalasi atau dalam pencanaan nah cara yang bisa dihindari ya seperti tadi Bu kalau untuk dari hasil penelitian yang dilakukan yang mungkin tadi kalau misalnya kita mengkonsumsi ikan berarti harus dicuci dibilas berkali-kali kemudian insangnya tidak dikonsumsi karena akumulasinya ada di insang gitu jadi salah satu cara kita mencegahnya gitu nah karena exposurenya tadi ada dua ada dari inhalasi dan pencernaan nah untuk yang inhalasi untuk yang udara seperti yang saya sebutkan tadi bahwa penelitiannya itu minim sekali kita bisa hitung jari penelitian mikroplastik yang di udara jadi pada saat ini apa emang karena udara itu satu hampir sama seperti yang kasus yang kita alami sekarang pandemi covid-19 ini karena droplet gitu satu-satunya cara mencegah terpaparnya yaitu orang yang sebagai sumber pencemarnya yang menghasilkan droplet itu harusnya bisa tertahan oleh filter gitu kan nah kalau masa sekarang ini saya juga tidak menganjurkan jadi setiap orang harus pakai masker hanya untuk menghindari mikroplastik begitu tidak gitu ya jadi untuk yang udara terpaparnya melalui inhalasi dari udara ini sampai sekarang itu kita belum punya kesepakatan seberapa nilai bahannya belum tentu jadi mesurnya cara untuk mengatasinya juga tidak tidak ada rekomendasi tertentu harus pakai masker seperti yang kita alami di covid-19 ini gitu jadi ada beberapa hal karena tadi ada dua sumbernya tadi pencemara apa pencernaan dan inhalasi berarti kalau dari pencernaan ya kita harus perhatikan apa yang kita konsumsi baik itu dari makanan maupun dari air minum jadi kalau seperti mbak diskusi kita sebelumnya ya kalau airnya itu udah diletakkan di dashboard panas gue tau ya udah lah bu direlakan saja itu jadi menyiram tanaman saja gitu daripada diminum karena tadi kan kemungkinan terjadi proses karena terpapar panas dan mungkin akan mungkin ada partikel mikroplastik di dalam air tersebut gitu pertanyaan berikutnya apakah sudah ada pengujian SNI belum ada ibu karena di seluruh dunia ini saya sebutkan belum ada standar yang disepakati bersama yang diacu oleh setiap negara belum ada tapi ada standar yang sudah banyak digunakan oleh peneliti gitu jadi SNI nya belum ada laboratoriumnya pun yang dirujuk ya belum ada karena dia belum merupakan bagian dari standar untuk pekerjaan penelitian mikroplastik ini sangat tidur sangat apa ya aktivitasnya itu banyak sekali karena kita itu memeriksa mikroplastiknya itu satu gitu untuk mendapatkan satu partikel itu yang seperti saya sebutkan tadi mulai dari mengambil sampel kemudian memisahkan antara fasanya tersebut memisahkan antara mikroplastiknya dengan senyawa organik yang alami natural organik itu juga pekerjaannya berkali-kali gitu setelah itu sudah yakin itu masih suspek mikroplastik setelah itu satu-satu kita apa kita sisihkan kita ambil kemudian kita periksakan di FTIR atau di raman gitu jadi prosesnya itu sangat tedious jadi satu-satu kalau kita menemukan 100 partikel itu bisa sampai berhari-hari pengerjakannya jadi memang agak sedikit panjang prosedurnya dan prosedur ini belum ada satu laboratorium pun yang apa namanya yang yang yakin gitu bahwa mereka itu bersedia untuk dibuka untuk untuk meneliti terbuka untuk umum untuk melihat boleh mengirimkan sampel kemudian diperiksa diberikan hasilnya gitu nah saat ini setahu saya yang di Indonesia itu hanya beberapa institusi LIPI kemudian beberapa universitas yang memiliki alat yang bisa mengkonfirmasi dari suspek mikroplastik tadi menjadi mikroplastik jadi minimal yang standar yang bukan standar kesepakatan yang sebagian besar diikuti itu adalah minimal untuk penelitian mikroplastik di dalam laboratorium tersebut harus memiliki FTIF jadi kalau kalau misalnya hanya mengandalkan mikroskop itu masih belum masih suspek mikroplastiknya jadi belum terbukti begitu jadi belum ada pengujian SNI nya dan belum ada lap akreditasi di Indonesia oke dari BATS yang ini yang pertanyaan yang terakhir itu tentang transport sampah sampai ke air tanah ya nah ini bisa waktunya panjang dan prosesnya lama ya berangkali kalau dalam bayang feed and transport tadi itu bisa saja dia mesoplastik atau makroplastiknya itu sampai ke kompartemen tanah kemudian karena terjadi proses degradasi tadi kemudian terpapar panas teroksidasi kemudian ada proses fragmentasi lambat laut dia akan berubah menjadi ukuran kecil lewat satu butiran ke butiran lain karena mikroplastik sendiri itu sangat mudah mengabsorb jadi dia sangat mudah ter touch apa kalau dianggap berikatan belum tentu juga jadi di permukaan itu dia bisa mengabsorb logam berat bisa juga mikroorganisme tumbuh jadi saya ingin dengan itu lambat laun bergerak sama seperti partikel padat yang lain kalau kita memberikan tracer kalau di penelitian atau modeling pencemaran air tanah kurangkali prosesnya fade-nya transport dan fade-nya itu kurang lebih mengikuti hal tersebut jadi lambat laun bisa masuk ke dalam air tanah kemudian bisa juga prosesnya itu tadi jadi kita anggap misalnya ada sumur gitu terus ditemukan ada mikroplastik nah bisa saja itu dari udara tadi udara ternyata yang kita uji itu ternyata sumbernya itu dari pakaian poliester kemudian pakai poliesternya itu kain poliesternya itu torn gitu udah lama jadi terbang terbawa angin jatuh ke sumur kemudian ini udah ada nih di dalam air tanah atau bisa juga jadi kemungkinan masih banyak karena belum ada yang membuktikan benar semuanya terisolasi secara ketat gitu sehingga bisa dibuktikan transport fade-nya itu secara menyeluruh gitu bukan terfragmentasi jadi bisa saja ada yang mencuci di sekitar sumur kemudian ternyata pakaian yang dicuci itu terbuat dari poliester kemudian fibernya itu masuk ke dalam sumurnya bisa saja begitu jadi diduga ada karena sampelnya diambil dari sumur sampel air tanahnya diambil dari sumur bisa jadi seperti itu jadi ini masih apa penelitiannya ini masih banyak terbuka ke depan gitu dan kita masih banyak yang harus dibuktikan karena itu kenapa di awal tadi sebelum memulai diskusi saya menyebutkan mengapa saya menyebutkan sebagai tantangan masa depan gitu karena masih banyak hal yang belum diketahui oleh para praktisi dan masih banyak yang perlu dijawab oleh para praktisi untuk bisa sampai pada kesimpulan menyeluruh gitu dari mulai sumber pencemarnya kemudian pathway-nya di lingkungan itu kemana saja kemudian resepiennya bagaimana itu mungkin tadi yang udah dijelaskan pada webinar yang sebelumnya gitu jadi ini masih banyak pertanyaan pengetahuan yang masih belum terisi gitu di dalamnya jadi tapi kalau kita lihat modelnya itu harusnya sih sudah bisa saya ambil contoh untuk transport dan sedimentasi dari mikroplastik ini sebenarnya dia sebagian besar itu itu mengikuti proses sedimentasi partikel sedimen alami sebagian besar ke arah sana sampai nanti kita menemukan ada peneliti lain yang mengatakan hal yang berbeda begitu mudah-mudahan bisa menjawab Pak Asep dikembalikan ke Pak Asep ya terima kasih Bu ada tiga pertanyaan terakhir karena sesinya juga sudah mau berakhir ya yang pertama dari Pak David CH ya plastik dibakar yang umum diemisikan adalah dioksin apakah dioksin adalah polutan yang berbahaya seperti meningkatkan risiko kanker dan lain-lain kemudian dari Ibu Dinda Anissa apakah sudah ada penelitian di Indonesia mengenai jumlah mikroplastik yang berasal dari mikrobit WWTP atau gesekan ban jika dibandingkan dengan yang berasal dari sampah plastik makro lebih banyak mana kemudian dari Facebook dari Ibu Ita Margareta pada suhu berapa kemungkinan mikroplastik akan lepas dan masuk ke air minum atau makanan itu barangkali Ibu pertanyaannya tiga pertanyaan oke pertama untuk Pak David CH oke plastik dibakar yang diisikan dioksin tapi saya challenge juga Pak ya pada temperatur berapakah gitu ya karena sebenarnya sebenarnya bukan hanya plastik begitu untuk apa namanya material lain yang kalau dia mengandung unsur klor ya mungkin dan dia ada CH senyawa organik itu dibakar ada klor ya pada temperatur tentu mungkin mengemisikan dioksin nah kalau penelitian tentang dioksin toksisitasnya ke dioksin ini memang sudah lebih advance dibandingkan dengan mikroplastik nah kalau misalnya dari pengetahuan yang sekarang sudah ada tentang batas yang diperbolehkan diemisikan ke udara jadi kalau untuk dioksin itu kan 1 0,1 apa ya unitnya saya juga lupa TFI terkubik ya udara gitu nah jadi kalau dioksin itu memang sudah ada uji toksisitasnya sehingga sudah ada standar jadi berbeda dengan mikroplastik nah kalau dioksin ya memang bahaya makanya tadi salah satu cara kita menanggulangi persoalan mikroplastik ini adalah bagaimana cara kita mengelola sampah plastik gitu nah kalau dibakar dibuang ke lingkungan kemudian apa dibiarkan saja diuruk dengan cara open dumping gitu ya ada kemungkinan memang akan berubah terfragmentasi menjadi mikroplastik gitu tapi kalau kurang lebih pertanyaannya tadi apakah berbahaya ya kalau dioksin itu sudah lebih form ya karena tingkatannya sudah ada standarnya untuk yang diemisikan sudah ada standarnya berapa kali yang harus dalam setahun berapa kali dimonitor itu sudah ada raturan yang mengatur hal tersebut gitu berbeda dengan mikroplastik karena pengetahuannya dan ilmu yang didapatkan itu masih terbatas jadi belum ada misalnya tadi SNI nya ada tidak gitu berapa konsentrasi maksimal yang diperbolehkan ada gitu jadi menurut saya ya salah satu caranya tadi itu adalah mengubah kebiasaan kita jangan buang sampah sembarangan terutama sampah kemudian bagaimana cara kita mengelola sampah plastik ini berada dalam close loop artinya tidak ada yang leakage terbuang ke lingkungan itu harus kita upayakan mulai saat ini sehingga di masa yang akan datang kita tidak akan menemukan problem baru yang lebih relatif pengetahuan kita itu masih sangat minim untuk bisa mengelolanya oke kemudian untuk Dinda Anissa apakah di Indonesia sudah ada penelitian mikroplastik yang berasal dari mikrobat di Indonesia sendiri yang maksud saya yang sudah dipublikasi itu yang dipublikasi bravery itu belum saya temukan yang menentukan yang mana yang paling banyak sumbernya tapi kalau di Eropa mereka sudah bisa mengklaim bahwa sumber pencemaran mikroplastik itu paling banyak ada dari gesekan bahan itu sedangkan di Indonesia kita masih belum secara menyeluruh misalnya bisa membuat persentase kurang lebih yang manakah yang paling dominan penyumbang mikroplastik di lingkungan apakah itu dari mikroplastik primer ataupun dari mikroplastik misalnya dari instalasi pengolahan limbah ataupun dari sektor transportasi berupa gesekan jadi kalau kalau bapak ibu saat ada yang sebagai peneliti ya mungkin bisa meneliti ke arah tersebut dan dipublikasikan umum sehingga bisa kita bersama-sama melihat itu dikombinasikan dan bisa melihat secara menyeluruh yang manakah yang paling berkontribusi tapi kalau kita lihat cara kita mengelola sampah sepertinya sektor keproduksi dan konsumsi kita yang apa lebih lebih banyak gitu ya kalau secara produksi sampah plastik yang kita hasilkan dan kemudian cara kita mengelola sampah plastik tersebut tanpa mempertimbangkan sirkular ekonomi kemudian tanpa mempertimbangkan bagaimana caranya meningkatkan bahwa produk konsumsi dan produksi kita ini lebih sustain gitu jadi pertanyaannya belum bisa saya jawab dengan tapi kalau beberapa negara lain itu memang sudah ada klaimnya terutama di Eropa mereka sudah menyuruhkan paling banyak dari gesekan ban sehingga run off nya itu yang mereka pelajari jadi apa namanya cara mengelolanya itu bisa difokuskan misalnya dari sektor transportasi apa yang bisa dilakukan terhadap limpasan air dari jalan sebagainya untuk mencegah masuknya mikroplastik dari jalanan ini ke lingkungan oke nah yang terakhir nih waktunya sebenarnya udah habis ya buat Bu Ita berapakah temperaturnya karena plastik sendiri itu dia ada ketentuan khusus pada saat produksi ya Bu jadi harus dilihat spesifikasinya mungkin saya tidak begitu kehapal tentang berbagai jenis plastik cuma untuk kalau food apa Indonesia dari Kementerian kesehatan itu kan ada izin ya yang diperbolehkan misalnya untuk makanan itu ada spesifikasinya khusus dan ada peraturannya kalau tidak salah jadi bisa dilihat misalnya untuk kemas minuman itu spesifikasi plastik yang boleh digunakan pada temperatur-temperatur sekian gitu harus berarti temperatur yang kita jaga itu tidak boleh lebih dari spesifikasi dari plastik tersebut gitu saya tidak begitu hafal nanti apa kalau diberikan apa nanti saya bisa titipkan di di situsnya PSLH nanti bisa didownload aturan tentang apa kemasan yang diperbolehkan dijadikan terutama kemasan plastik yang diperbolehkan dijadikan kemasan makanan dan minuman jadi cara kita yang mencegahnya yaitu tadi kalau udah spesifikasinya begitu ya jangan lebih dari yang karena setiap plastik tuh ada sedikit perbedaan temperatur temperatur yang biasa digunakan begitu Pak Asep mudah-mudahan bisa membantu diskusinya dan banyak pertanyaan terbiasa tepuk tangan buat Bu Emenda Bu Emenda ini sebetulnya masih banyak akan apakah boleh sharing apa kode kontak Ibu di website PSLH kemudian jadi Bapak Ibu nanti silahkan cek di website PSLH bareng nanti ada kontak dari Ibu Emenda kemudian untuk rekaman juga nanti akan di share di website PSLH ITB kemudian Bapak Ibu sebelum kita tutup ada pengumuman untuk besok tuh akan ada webinar terakhir sebelum lebaran ya dari Ibu Profesor Fuji Lestari dosen di teknik lingkungan ITB dengan judul pengandalian pencemaran udara di industri sekali lagi terima kasih buat Bu Emenda luar biasa pertanyaan juga sangat banyak mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kemajuan lingkungan di Indonesia ya Amin terutama untuk pelutan-pelutan baru nih jadi konser minimal ada yang sudah dengar itu mulai konser gitu dan berhati-hati dan berpikiran tentang bagaimana cara kita mengelola sampah plastik karena ujung-ujungnya tuh nanti kalau kita tidak dari sekarang itu mengelola sampah plastik maka di masa depan kita menghadapi problem lingkungan yang lebih kompleks begitu Pak Asep mudah-mudahan bisa mencerahkan dan bisa apa memberikan sedikit berbagi pengetahuan ya terima kasih Bu Emenda dan bagi para pendengar setelah lebaran pun kita akan ada webinar-webinar silahkan dipantau terus di website PSLA ITB ACID ya demikian acara webinar hari ini kita bisa selesaikan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu terutama kepada pembicara kita yang luar biasa hari ini Ibu Emenda terima kasih banyak kita tutup dengan ucapan salam Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih